Halo semua, balik lagi bersama gue Lain Oke, sekarang gue main game Contra Return Akhirnya game ini udah rilis di Plaster Indonesia ya Ya, ini game Contra ini Kalau ada yang belum tau, game Contra itu dibuatnya tahun 80an ya Itu game arcade Dan juga masuk ke Nintendo Dan ya, ini grafisnya 2 dimensi Tapi ada 3 dimensi-3 dimensinya Terus ini dilihat di pinggir Dan ini adalah game shooter Tapi ingat yang Contra Return ini adalah versi online-nya Jadi ini game online Dan ini game developer-nya Konami ya Dan juga ini server-nya di arena Dan ya, kita langsung mulai aja Disini support bahasa Indonesia Dan juga ini server-nya Indonesia ya Ada pilihan English sama Indo Itu keren Dan tentunya ini gue mainnya di HP Karena kalau game ini kurang enak Kalau misalnya main di emulator Jadi biar gampang aja ngendaliin ya Oke, ini dia Ini yang mirip-mirip sama Metal Slug ya Kayak gitu ya Shooter dilihat dari pinggir Tapi ini Contra, ini game legendaris Seriusan 3D ini Oke Oh ini 3D ya Tapi Iya, ini sih orangnya 2 dimensi Jadi campuran antara 2 dimensi sama 3D Dan lihat ini, bahasa Indonesia ya Oke, selamat datang di Contra World Nyalakan suara Musik dan rasakan nostalgia Oke, sekarang kita bernostalgia Musiknya Oh my God Sebentar Oke, ini tembakannya Nice Tinggal tekan terus Dan ini ada skillnya Gue bisa ngeluarin kayak roket itu Oke Oh, ini otomatis ngarah ke atas ya Dan ya, kalau game ini Kita bener-bener harus ngendarin Si peluru-peluru musuhnya itu Dan bisa ke atas kah? No Kita lepar granat sekarang Oke Oke, oke, oke Nostalgia banget Ada sesuatu di depan Kita langsung habisin aja si musuhnya sekarang Gak usah dulu pake Launcher yang 3 itu Dan apa ini Set, man Oke Sebentar Oh, dia loran-loran itu Dan oke Kita nunduk Bisa ngehindarin Serangan lawannya Dengan nunduk itu Dan Tap, maju, dan lompat Oke, jumpnya ada di sini Oh, lumayan kalp Itu sejamnya ada di atas ya Dan Bisa double jump di sini Oke Keren Keren, keren Dan apa ini Awas kapal Apa itu Sebentar itu musuh Oke Dan kita dapet buff di sini Ini tuh model-model Ya, game-game seperti ini Jadi, kalau misalnya kita dapet Buff Tembakan apa gitu Jadi, si nembaknya ya ganti Gitu Bisa dibilang kayak game-game kapal Yang dilihat dari atas Gitu ya Game-game zaman dulu Emang kebanyakan kayak gitu Ini cuma karakter utamanya doang Yang dua dimensi Ya, kesehat banget Oke Lempar granat Wow Ada yang ngebantu ini Maaf aku telat Telat Terlambat Nice Wah Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Dia menuju ke sini Lasernya Oh, oke Sebentar, kalau misalnya Lasernya kayak gitu Gua nindarnya harus gimana Sudah kah? Bahamut namanya Ini bisa login pake Facebook Dan juga bisa login pake Jarena account Tapi gak bisa login pake Google Play Dan kita kasih nama Dan disini ada story mode Ada challenge Ada duo Disini Tapi kebuka level 20 Ada arena juga Kebuka level 70 Ada harian Oke, daily itu kebuka level 19 Dan pvp Kebuka level 12 Ini ada sensor gyro Disini Bisa gerak-gerak Seininya Oke, keren Dan ini Oh, kita langsung menuju ke story dulu ya Dan disini mapnya Oke, wow Oke, kita mulai aja Dan ini karakternya Masih pada kekunci Dan lumayan Banyak sih karakternya Oke Dan ini ada skillnya Ada pasifnya disini Tapi masih kekunci juga Ada skinnya Belum bisa dilihat skinnya Dan ini si senjata bisa di upgrade juga Pake yang seperti ini Seperti ini Jadi enhance, evolusi, modifikasi sama ada soulnya Kita bisa ngubah juga senjatanya ya Tapi gue masih punya satu ini Oke, kita langsung mulai aja Karakter klasik Aslinya yang kayak gini nih Oh my god Tapi jadi, ya ini bagus ya Wow Aku akan masuk dari depan Buset Ngerambo ini ya Oke, kita langsung mulai aja Masih gampang Kalau ini sih musuhnya Oh, nice Oke Aduh, kena ya Aduh, bisa diloncatin kan itu ya Wew Wew Sambil loncat Bisa sambil nembak kiri Ah, masih belum kebiasa ya Oh, dilempar granat Ah, gak kena Tunggu sebentar Oke, itu dia Granat tadi jaraknya pendek banget ya Oke, ini dia Hero membedik otomatis dan mengunci musuh Oke, thank you Dan Wow Nice Nice No, 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 no Bagus Dan sekarang kita lawan bossnya Oke, disini ada bossnya Kita misil terus Wah Ngapain gue loncatin itu coba Ngapain coba Oke Oh, ya Gue jarang main game shooter seperti ini ya Ini Semoga bisa pake joystick lah ya Kalau bisa pake joystick ini Pastinya Enak banget Terasa banget nostalgianya ya Baru stage pertama Dan Disini kita ke shop Oh Oke, disini ada sistem gacha nya Dan ini kayaknya gacha premium Wah Oke Harus pas kayaknya ya Dan gue dapet ini Apa ini Automatic rifle Kita konfirmasi Dan disini ada lagi Kalau misalnya gak pas Giba Tapi gue gak mau Ambil resiko ya Oke Dan sekarang kita Kayaknya ngubah senjata Oke, disini ada ranking-rankingnya ya Dan ini Oh, gue baru dapet Dua fragment yang Rocket launcher itu Well Bisa pake launcher ini Oke Ini gak bisa gedess atau apa ya Oke, sekarang kita Boom Nice Wow Oh my god Oke Harus fokus ya Harus diinget Bisa double jump Bener-bener harus diinget apa ini Maksudnya Mau di unlock apa itu Wow Wah Tapi darah gue masih penuh disini Wait, wait, wait Udah mulai ada yang Pake shield gini sih musuhnya Oke itu temen gue yang cewek itu Masih ngeunlock Tapi ini jamnya Kita bisa terus-terusan loncat gitu Buset Oke bagus Ini gak ada MP atau apa ya Bisa terus-terusan loncat kayaknya Sebentar gue bisa pake Robot ini kah Ya masuk ke mag sekarang Dan pergi Wah gue ngedaliin robot ini kah Semoga ya Bisa ngedaliin di stage ini Oh mantap Kita ke hero sekarang Ini hero manajemennya Kita pilih dia Dan ini ada skillnya ya Kita bisa ngeupgrade skillnya Dan ini skillnya apa ini Ah harus ikutin panduan ya Heavy machine gun Multi shot missile Super electromagnetic cannon Apa itu? Kita langsung coba aja Ah beneran pake itu Tapi keliatannya kecil disini Uh otomatis jalan Oh my god Wow 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 Oh seriusan Oke itu Oh gue ngelariin roket Dan kayaknya Skill ultimate mungkin yang Bisa ngedaliin juga ya Aduh Aduh Bisa jump juga disini Tapi gak bisa double jump Oke ini dia Kita lawan bossnya Kita langsung keluarin Laser dong Wah ini bossnya ngapain Gue bisa ngeluarin Semua langsung roketnya Buat lawan boss ini Dan belum mati si bossnya Bisa smash Gila man Hello Wow Oke ini baru action ya Oh seriusan keren ini Kombinasi antara dua dimensi sama Tiga dimensinya Jadi masuk ya Kita lihat si kumpulan karakternya Waww Wah Kondisi nya klibi ya Sebentar ini Kayak game mobile Oh keren ini Keren keren karakternya Ah ya ini Temannya dia Tapi armornya sekeren ini ke Ini bener-bener keliatan Keren banget sih armornya Waw Snowbell Snowbell Oh Serem Wah Pada Eden Ini yang ceweknya Kayaknya setiap Ya ini setiap karakternya Punya kemampuan khusus Tanggung kita lihat tadi semuanya Han Feng You cannot run my boss Oh seriusan ceweknya Edan-edan Oh wow Say hi To your new boss Oke Ini kumpulannya bisa dari fragment Tapi entahlah kalau misalnya di shop Kayaknya kita selesaikan aja ya Sampai stage 6 Ini stage 4 ini Sistem senjata super datang Wow Wow Ada senjata super ya What? Oh Sepertinya gua turun dah Ngapain turun coba Ngapain turun nih Oke Ada buff disini Oke Wah Inferno Cannon Keren Oh Buset Keren Oh Tapi ada Kayak ada Apa namanya Ngisi ulang senjatanya ini Gak terus-terusan ya Oke Eh 50 total ya Gak terus-terusan ya Dan ini kayaknya langsung lawan bossnya Oke Oh Kenapa gua gak pake robotnya tadi coba Gua lawan mesin ini kah? Tunggu apa ini? What? Wow Oh Kena Sebentar Yang Inferno Buff Cannonnya udah gak ada Wow Wow Oh Sekarang kita kebawah Oh oke Ganti dong Punya dua Oke Punya dua tahap ini ya Aku menginginkan helikopter senjata super untuk membantumu Ya kah? Au Bentar Oh my god Bahaya Yah gua dari tadi kena damage nya ini Oke Oke udah hancur bagian atasnya Dan itu helikopter bantuannya Oh nice Come on Kita kayaknya bisa minta bantuan ya Kayak tadi ya contohnya Dan ini bisa di upgrade si weaponnya Berapa kali ini? Oke Berarti gak bisa melebihi level karakternya Kalo level senjata Ada event disini Ah ini dia Hadiah preregistrasi ya Oh gua gak tau dapet apa aja ini Oh ini kalo ada yang mau liat skinnya Ini skinnya ya Aduh Ada lumayan banyak skinnya ini Dan ya Ini semuanya punya skin-skin ya Ada aksesorisnya disini Kayaknya kalo nyelesaikan yang 6 stage ini kita bakal dapet hero baru Oh buff lagi dong Apa itu? Gua dapet apa itu? Nice Oh ini emang ke atas sini ya? Oke Ada api disitu Ada trap-trapnya ya Ada buff lagi disini Jadi kebayang kalo misalnya gua main di emulator agak susah pastinya Oke Oke Langsung lawan boss Wow 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 Apa ini? Oh banget Oh parah 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 Sudah kah? Oh gampang itu Yes Gua dapet senjata baru ini Spread gun Dan oke Berarti disini kita bisa ganti-ganti weapon kayaknya ya Nah ini dia Nah ini dia Berarti di dungeon kita bisa ngebawa 2 weapon Oh tempatnya juga serem ya Sumber panas yang hebat dari sini di mulut gunung berapi Gua pengen ganti senjata ini Oke Gua sudah ganti senjata itu Gua sudah monsternya Bukan monster dengan orang ya Tapi Ya pelurunya di batas kalo senjata yang ini 99 Kalo yang ini Ini juga deng sama deng Sama ya Seriusan kita harus lawan bossnya kah? Oke Wow Oh my god Sebentar boss yang ini gua inget ini Dancing Cloud Kita pake senjata baru ya Kita pake senjata baru ya Kita pake senjata baru ya Kalo misalnya kita ganti senjata Ah tetep ya kalo skillnya ga akan kereset cooldownnya Walaupun kita ganti senjata Wow 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 Ya kalo kontra ini emang bisa ngedash ini Oke Wow Wow Ya kalo kontra ini emang bisa ngedash ini Oke Serem banget seriusan Oh my god Wow 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 Si granatnya bener-bener ga berguna disini Ayo 2 bar lagi Eeeh Hahaha Nice Gua menang Oh Suara hancurnya Yang Kayak gitu tuh Misalnya itu nostalgia banget itu Suara meledaknya Itu kenapa namanya bahamut ya Haha Victory Dapat senjata warna biru itu, tapi ya kayaknya gameplaynya sampai sebelum aja, jadilah Contra Return, ingat ini game online, ya ini campuran antara 3D dan juga 2D, keren banget ini. Tapi ya kalau untuk challenge kayak arena, kayak pvp, dan lain-lain, ini belum pada kebuka, masih kelock, dan gue baru nyobain story modenya, dan itu bener-bener nostalgia banget. Dari kumpulan hero-nya yang banyak, terus juga dari kumpulan senjatanya yang banyak juga, jadi kalau ada yang suka shooter, terus juga 3D, 2D, dan juga pengen nostalgia, ya ini worth banget buat dicoba ya. Dan yup, jika kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe, jangan lupa tolong komen dan share, terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.